Intro Hai sahabat chef Nah kembali lagi dengan hijab chef Di hijab chef kingdom youtube channel Nah kali ini Hijab chef kedatangan salah satu tamu special Di dapur kita Nah ini ada cuai cantik Cantiknya mungkin kake banget gak ya Yaudah kita langsung invite aja dia Lady de laura Hai Terima kasih udah dateng kesini Sama-sama Aku punya bahan-bahan buat kita langsung masak Masak apa itu? Masaknya itu ada daging Ada daun daun Ada selebri kira-kira masak apa yuk Yang agak gahit sih Di patah mana sih sebenernya udah gula Ada daging, ada telur Masak apa Gampang sekali Ya Kamu suka makan dasar? Suka banget Tapi Apain kalo pedes menurut aku Oh pedes Pokoknya gampang lah ada perintah Jadi itu bisa kita atur Nah tapi Disini yang sekarang hijab channel bikin adalah mbak Sokeju Wajar terimbang loh Betul Apalagi kamu sukanya yang kecil atau yang agak besar atau yang besar bener kan? Karena ada bentuk-bentuk itu ya Aku sih biasanya sukanya yang besar atau gak Bisa Enggak Bagi-bagi juga ya Hari ini kita bikin bentuk Pokoknya kamu mau bikin bentuknya mayat atau setelah Yang penting nanti kita pas tau dulu nih bahan-bahan ini Edam Didang Didang Sekar.. Lembo Was Jadi pertama, ini ada daging giling yang besarnya itu 500 gram Tapi bisa juga kalau misalnya orang mau dicampur-campur dari ayam Jadi 250 gram daging giling, 250 gram dari ayam Atau kalau misalnya memang mau dicampur sama ikan, juga ikan Pokoknya bisa pajak ke jambung Selama itu bisa pakai mixer, bisa pakai tangan, atau kalau disini aku mau pakai hand blender Oke, ini mau kita harus Boleh kita campur dengan daging gilingnya Tapi daging gilingnya ini pelan-pelan aja Kamu bantir Mas Nebel ya Bantik Nah ini nanti kan nempel ya Kenapa sih harus daging giling? Karena kalau misalnya sebenarnya sih daging yang tanpa pelan-pelan aja bisa Tapi kalau daging giling ini kan bisa lebih memperbuka Nah sekarang kita akan tambahin Jangan lupa di atas yang terjatuh 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 Tapi kamu gak suka ya Aku suka juga Terus silahkan dong Nah Kita disini aku kasihakan Nantok besarnya Ini disini ya Ini disini ya Jadi ini Ini mungkin sepatu mani banget sih Oke Oke Nah oke Nah oke Disini kita akan masukkan Daging gilingnya Sekarang tetap gilkanya Gilkanya itu kalau bisa disaring lebih dahulu Nah biar cepat Berarti bisa di gilingnya itu pakai tangan Jadi kita setelah-setelah aja Oke Oke Seperti ini Seperti ini Nih Nih Nelornya lagi ngaduk Jadi adonannya nanti Harus sampai kalis ya Sampai lengket Terus Biar dia tambah lengket seperti itu Jadi gak cuma pakai Tulur aja tadi Jadi pakai air as juga Oke Nah disini Aku udah siapin air asnya Jadi kita Air asnya berapa? Secukupnya aja Kira-kira 100ml boleh Kalo misalnya masih kurang kalis Boleh ditambahin lagi sedikit aja Kita Ini takarannya sih sesuai dengan selera ya Kalo aku sih boleh Biasanya pakai satu boleh Atau pakai satu sendokoknya juga boleh Nah Kalo begini kan lengket Aku punya tips nih Biarnya lengket Disitu aku udah sedihkan air Airnya Nah tangannya kita Basahin dulu Atau suka Kalo dia pakai minyak Bener ya Boleh Sebenernya bisa pakai air bisa Cuman kalo ini kan ya Kalo minyak itu biasanya Kalo misalnya kamu pakai lengket Oke Itu nanti biar dia ngelengket Pakenya agak Biar oily Bisa pakai minyak Bisa pakai batang Misalnya kamu mau bikin putih Nah itu bisa pakai minyak Karena kan lebih banyak untuk minyak Tapi kalo ini kan sadu Dia lebih cocok sesenengah Oke Oke Ini juga Untuk kejunya sendiri Ini boleh satu Atau boleh dua Kalo aku tuh satu-satunya Nah Putar nih Tunggu terus Kita Biar Seperti ini Ini tuh nanti kalo dibelah Iya kain kelelek Oh Gitu Jadi sama kayak Kamu pernah makan risol Ini enggak? Risol keiji Itu dalamnya kan suka ada Melted cheese Atau enggak bisa ya Nah itu bisa juga pakai Melted cheese Karena lebih Biar lebih Apa ya Lezat gitu loh Bukan juga Biasanya cantik Nanti kalo misalnya dipotong Kan benar Nah Nah disini nih loh Kan Udah Aku siapin Air panasnya Sudah mendidih Ini satu panci Pancinya mungkin agak tinggi Karena nanti Ciri-cirinya basuh Kalo misalnya udah matang Iya Kamu udah terus matang Oke Kamu udah pernah bikin basuh belum? Udah pernah Udah pernah Udah Sama aja Oh gitu Eh Ngomong-ngomong Kamu dulu kuliah dimana sih? Aku dulu kuliah Tapi pengennya sih Koleh dorong lu sebenernya Koleh dorong lu Koleh dorong lu Koleh dorong lu Nanti ya Ada waktunya sih Tapi keren juga ya kalo Kamu di sisanya kesana ya Sebenernya tegak punya experience sih Lebih pengalaman hintersitnya kayaknya Oh gitu Nanti kamu Kamu bisa bantuin tambahin kejunya lagi Jadi ini ya sahabat chef Kalo misalnya mau dibentuk bundar seperti ini Boleh Atau kalo misalnya Kau punya catatan nih Lora Misalnya mau dibentuk heart shape Itu juga Bisa Misalnya mau bikin bakso ala Valentine Nah Itu bisa tuh dibikinnya Dari catatan heart shape Terus Nanti bisa diisiin keju Bisa diisiin macem-macem Kalo disini sekarang ada juga Namanya baso beranak Jadi di dalam baso ada baso Boleh tuh nanti kapan-kapan bikin lagi ya Eh kamu ngomong punya youtube channel gak sih? Aku punya Kenalin dong Bisa di cek ke youtube channel aku Namanya Nama instagram Nama instagram Nama instagram juga sama Oh sama Eh jadi boleh lawan Di gampang juga nih ya Di channel Oh ya Subscribe Subscribe juga youtube channel ini Dan sharenya Di sini ada merica Mericanya secukupnya aja Kira-kira setengah sendok teh boleh Oke Kalo misalnya kamu suka pedas Boleh dikambahin Terus di sini ada Daun dalam Daun dalam Dan doang ini kita setengah aja Untuk biarkan rasanya Enak Oke Lalu kemudian ada Udah Maka apa-apa udah ngecat-pecat Hmmhm Wannya udah wangi baso ya Wannya banget Lalu kemudian disini ada Seledri Daun seledrinya harus kita Cok-kok lebih tahun Lalu misalnya dia chop Di iris-iris Itu nanti warnanya kembangkan Disini kita tambahkan kira-kira bawah putih setengah sendok makan Disini ada gula pasir, sedikit aja Kira-kira setengah sendok makan juga Untuk nambahin rasa gurihnya Dia lupanya ini biar lebih gurus juga Kaldun Sebenarnya lebih enak kalo pake kaldun ayam yang ada tulangnya itu loh Biasanya ada tulang sapi Sambil Laura bantuin aduk-aduk Aku mau tambahin rasa Biasanya kan kadang-kadang suka ada yang suka pakai juga Kalo ini bisa pake jeruk nipis Ada juga jeruk nipis Untuk kuah-kuahnya sih bisa pake kuah apa aja Yang penting itu bisa sesuai dengan selera Nah ini kayak udah jadi Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati